selamat menikmati ini dia sebuah playlist atau daftar video pada channel youtube saya yang pertama ada tutorial yang kedua ada gallery jadi teman-teman manfaat dari membuat sebuah playlist pada channel youtube kita yang pertama apabila teman-teman channel youtube nya membahas lebih dari satu topik pembahasan misalnya channel youtube teman-teman membahas tentang tutorial tentang prank tentang review unboxing jadi disini dengan membuat playlist jadi teman-teman dapat memilah atau mengelompokkan video-video yang berbeda manfaat selanjutnya disini nanti ketika penonton channel youtube kita akan lebih mudah mencari sebuah video yang ingin mereka tonton selanjutnya bagaimana caranya membuat sebuah playlist langkah yang pertama teman-teman dapat masuk ke channel youtube teman-teman yaitu dengan menggunakan sebuah browser disini saya menggunakan browser nya yaitu google chrome tahap selanjutnya teman-teman dapat ketik di kolom url atau pencarian yaitu youtube studio selanjutnya klik yaitu pada youtube studio tahap selanjutnya setelah muncul halaman atau dashboard pada channel youtube kita selanjutnya selanjutnya teman-teman dapat klik pada bagian menu sebelah kiri yaitu garis 3 selanjutnya kita cari yaitu pada menu yaitu membuat playlist baru ini dia sebuah playlist yang sudah saya buat yaitu ada dua daftar playlist yaitu tutorial dan galeri selanjutnya kita klik playlist baru selanjutnya disini teman-teman dapat membuat sebuah judul playlistnya atau daftar videonya disini akan saya kasih contoh yaitu seputar youtube selanjutnya disini teman-teman dapat selanjutnya disini teman-teman dapat mengatur apakah playlist tersebut dibuat secara publik atau tidak publik atau secara pribadi disini akan saya buat secara publik selanjutnya kita klik buat setelah muncul seperti ini disini ada keterangan yaitu seputar youtube ini adalah judul playlistnya teman-teman apabila ingin merubahnya teman-teman dapat klik pada icon pensil sebelah kanan disini teman-teman dapat merubah atau menggantinya selanjutnya teman-teman dapat klik simpan selanjutnya disini ada deskripsi disini teman-teman juga dapat menambahkan sebuah deskripsi pada playlist yang teman-teman buat contohnya disini akan saya buat pembahasan seputar youtube seperti ini selanjutnya kita klik simpan selanjutnya disini ada keterangan belum ada video dalam playlist ini selanjutnya yaitu bagaimana cara menambahkannya video ke dalam playlist yang kita buat tadi selanjutnya disini teman-teman dapat klik yaitu titik 3 selanjutnya akan muncul keterangan disini yang pertama ada tambahkan video selanjutnya kita klik yaitu tambahkan video selanjutnya disini akan muncul tambahkan video ke playlist yang pertama ada penelusuran video disini ada kolom pencarian dimana teman-teman bisa menambahkan video ke dalam playlist yaitu dengan mencari di kolom pencarian selanjutnya yang pertama teman-teman bisa menambahkan melalui url selanjutnya yang ketiga ada video dari youtube teman-teman yaitu video dari youtube anda kita klik selanjutnya disini akan muncul yaitu video di channel youtube kita selanjutnya teman-teman tinggal memilih video mana yang akan ditambahkan ke playlist yang teman-teman buat disini teman-teman dapat menambahkan video ke playlist yaitu dengan beberapa video sekaligus teman-teman tinggal dapat klik videonya disini akan saya cari dulu videonya selanjutnya selanjutnya apabila teman-teman sudah menandai beberapa video yang akan ditambahkan ke playlist selanjutnya teman-teman klik tambahkan video ya ini dia teman-teman sebuah playlist yang kita buat yaitu disini saya membuat sebuah playlist yang berjudul seputar video maka disini akan muncul sebuah video atau daftar video yang berada di playlist yang saya buat tadi tab selanjutnya apakah sebuah video yang kita tambahkan ke playlist tadi sudah masuk atau belum teman-teman dapat mengeceknya bisa melalui aplikasi youtube teman-teman coba kita lihat ya ini dia teman-teman sebuah playlist atau daftar video yang saya buat tadi ternyata sudah masuk ke daftar playlist yang ada di channel youtube saya yaitu judulnya seputar youtube selanjutnya disini teman-teman dapat klik pada folder playlist kita yang buat tadi nah ini dia sebuah playlist dengan video yang saya tambahkan tadi sudah masuk maka disini nanti akan mempermudah penonton channel youtube kita untuk mencari video yang ingin mereka tonton atau video yang mereka cari ya mungkin dimikinlah teman-teman bagaimana cara membuat sebuah playlist video di channel youtube kita semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih